Halo co-friend, di soal ini kita diminta untuk menentukan simpangan getaran harmonis saat besar energi potensial sama dengan energi kinetik dan amplitudunya 10 cm. Yang diketahui ada energi potensial sama dengan energi kinetik, amplitudunya yaitu 10 cm atau 0,1 meter, yang ditanyakan adalah simpangannya. Kita gunakan persamaan energi kinetik yaitu setengah kali M kali Vy kuadrat, di mana Vy ini diperoleh dari turunan pertama simpangan gerar harmonis sederhana sehingga Vy sama dengan A kali omega cos omega T. Dan energi kinetik sama dengan 1 per 2 kali M, dalam kurung V-nya adalah A kali omega cos omega T kita kuadratkan, sama dengan 1 per 2 kali M kali A kuadrat kali omega kuadrat cos kuadrat omega T. Sama dengan 1 per 2 kali M kali omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T dalam aturan trigonometri, sama dengan A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat omega T. Sama dengan 1 per 2 kali M kali omega kuadratnya ini sama dengan K, dalam kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dan rumus energi potensial adalah 1 per 2 kali K kali Y kuadrat, di mana saat energi potensial sama dengan energi kinetik, maka energi potensialnya adalah 1 per 2 kali K kali Y kuadrat sama dengan energi kinetiknya adalah 1 per 2 kali K dalam kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat. 1 per 2 K-nya bisa kita coret, maka Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan A-nya adalah 0,1 kita kuadratkan dikurangi Y kuadrat. Y kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka 2Y kuadrat sama dengan 0,01, Y kuadrat sama dengan 0,005, dan diperoleh Y sama dengan 0,0707 meter. Jadi simpangannya saat energi potensial sama dengan energi kinetik adalah 0,0707 meter atau 7,07 cm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!